Bagi Indonesia, pembangunan berkelanjutan atau berkonsep hijau bukan lagi sebuah pilihan. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan Paris atau Paris Agreement mengenai perubahan iklim, Indonesia menyusun komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dengan target penurunan sebesar 29% dengan upaya sendiri dan mencapai 41% dengan dukungan internasional. Menurut Swiss Re, perubahan iklim memicu kenaikan kerugian ekonomi akibat bencana di seluruh dunia. Dari rata-rata 40 miliar dolar AS per tahun di tahun 1980 hingga tahun 1990 kini menjadi rata-rata sebesar 140 miliar dolar AS di tahun 2018. Atas dasar tersebut, lantas siapkah Indonesia menyemai dan mengimplementasikan green financing? Indonesia secara geografis terletak pada posisi yang strategis dan merupakan negara kepulauan terbesar dengan hutan hujan tropis yang kaya keanekaragaman hayati. Sampai saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Namun di sisi lain, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan iklim. Untuk itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menunjukkan komitmennya dalam upaya pengendalian perubahan iklim secara global. Dengan meratifikasi Paris Agreement menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2016. Melalui ratifikasi Paris Agreement, Indonesia menetapkan dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC pertamanya di tahun 2030 yaitu dengan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Sementara dalam dokumen LTS-LCCR, target yang diharapkan dapat dicapai Indonesia adalah agar dapat mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat dari itu. Diwujudkannya komitmen ini pentingnya mengingat Indonesia di antara negara penggerak ekonomi dunia dinilai juga bakal mengalami efek perubahan iklim terburuk jika upaya pembangunan hijau gagal. Menurut perusahaan Reasurasi Global Swiss Re Institute atau SRI Dalam laporan berjudul The Economics of Climate Change yang dirilis April 2021 ada 48 negara yang bakal terpukul jika perubahan iklim gagal ditangani. Kabar buruknya Indonesia berada di posisi terbuncit alias paling rentan efek perubahan iklim yaitu berada di urutan ke-48. Sedangkan negara tangga Malaysia berada di posisi ke-47. Kemudian Filipina di urutan ke-46, Thailand ke-44, dan Singapura berada di urutan ke-39. Kita lihat di slide berikutnya lagi. Nah untuk itu langkah nyata harus diambil. Maka pemerintah pun menulurkan berbagai kebijakan pendukung ekonomi hijau. Salah satunya yang terbaru adalah dengan menyusun taksonomi hijau Indonesia pada tahun ini. Guna memetakan sektor yang dinilai telah berkonsep hijau dan bisa menyerap pembiayaan berkelanjutan di pasar keuangan dunia. Menurut pemetaan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Tanah Air terdapat 919 sektor dan subsektor yang bisa dikategorikan sebagai sektor hijau. Mayoritas adalah industri pengolahan sebanyak 431 sektor. Di sesuatu sektor pengangkutan dan pergunangan sebanyak 74 sektor. Serta pertanian kehutanan dan perikanan sebanyak 53 sektor. Peta ini sejalan dengan data Our World in Data tahun 2018 yang menyebutkan sektor energi menjadi penyumbang utama emisi karbon dunia dengan porsi sebanyak 73,2 persen. Kemudian disusul pertanian dan kehutanan dan alih fungsi lahan sebanyak 18,4 persen. Kemudian sektor industri sebanyak 5,2 persen. Nah sebanyak 450 firma keuangan di 45 negara maju dan berkembang bergabung di dalamnya untuk berkomitmen memberikan pembiayaan ke bisnis yang berkelanjutan. Nah dana yang dikelola tak main-main loh yaitu mencapai 130 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.862,5 kuadrilion rupiah. Sebagai perbandingan PDB Indonesia saja nilainya hanya 1 triliun dolar Amerika Serikat. Nah menurut Swiss Re, perubahan iklim memicu kenaikan kerugian ekonomi akibat bencana di seluruh dunia. Dari rata-rata 40 miliar dolar per tahun di tahun 1980 hingga 1990 menjadi 85 miliar dolar per tahun dari tahun 1990 hingga tahun 2000. Dan kemudian meningkat lagi menjadi 100 miliar dolar per tahun di tahun 2000 hingga 2010. Hingga tahun 2018 angkanya naik lagi menjadi rata-rata 140 miliar dolar per tahunnya. Nah untuk itu ambisi ini memerlukan peran aktif dan juga sinergi dari seluruh elemen bangsa. Tak terkecuali PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI sebagai Special Mission Vehicle atau SMV di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan. PT SMI menyadari perlunya mengambil peran aktif dalam upaya dan ambisi besar nasional ini. Tidak hanya itu PT SMI tahun ini juga turut meluncurkan Green Infrastructure Investment Opportunities atau GIIO Report 2022 yang disusun atas upaya bersama PT SMI, ASEAN Development Bank, dan Climate Bond Initiative atau CBI dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pencapaian net zero emission Indonesia. Nah Green Infrastructure Investment Opportunities atau GIIO Report 2022 bertujuan untuk mempromosikan proyek infrastruktur hijau dan berkelanjutan di Indonesia bagi investor global. Hasil laporan ini diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai potensi pembiayaan dan investasi infrastruktur hijau di Indonesia. Nah tujuan peluncuran laporan ini adalah untuk mendorong dialog antara investor, pemerintah, dan juga pemilik proyek untuk meningkatkan investasi dan juga mengembangkan skema pendanaan inovatif untuk infrastruktur hijau. Penyusunan sampel Green Pipeline yang ada di laporan ini diharapkan bisa mendorong market players untuk memprioritaskan infrastruktur hijau dan mengembangkan skema pendanaan inovatif ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui produk Green Bond, kemudian Green Sukuk, dan juga lainnya. Lebih lanjut, melalui platform SDG Indonesia One atau SIO, PT SMI telah memfasilitasi mobilisasi modal swasta dan dana publik di dalam skema blended finance yang disalurkan ke proyek-proyek hijau yang mendukung agenda mitigasi perubahan iklim dan pencapaian SDG. Terdapat empat pilar utama yang disediakan SIO untuk para donor dan investor, yaitu fasilitas pengembangan, kemudian fasilitas derisking, fasilitas pembiayaan, dan juga fasilitas penyertaan modal. Dan hingga Maret 2022, SIO telah mendapatkan total komitmen sebesar 3,23 miliar dolar AS dari 34 mitra. Nah, dalam acara forum bisnis Net Zero Emission yang digelar PT SMI Persero di Jakarta, Kamis 17 Maret 2022, Direktur Jeneral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengatakan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah fasilitas dan insentif untuk menarik minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di pembangunan ekonomi hijau. Antara lain, tax holiday, tax allowance, hingga pembebasan bea masuk impor. Bahkan, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perbajakan, di mana salah satunya adalah terkait dengan pajak karbon. Mengenai pajak karbon dinilai dapat mendorong pengurangan pasar karbon di tanah air dengan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan juga ramah lingkungan. Luki Alfirman mengatakan kegagalan dalam menurunkan emisi karbon dapat membawa dunia semakin pada krisis perubahan iklim. Menurutnya, jika tidak ada satupun tindakan yang diambil untuk mengatasi perubahan iklim, maka suhu dunia akan meningkat 3 derajat Celcius dan produk domestik bruto akan merugi hingga 18 persen. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Enrico Haryantoro menyebutkan pihaknya terus mendorong sektor jasa keuangan untuk terlibat dalam pembiayaan di sektor energi bersih. Salah satunya dengan mengakselerasi peran sektor jasa keuangan dalam pembiayaan hijau, termasuk di sektor energi. Ya, dalam forum diskusi ini, para pelaku usaha di sektor energi hijau dan mangkuk kepentingan juga menyampaikan pentingnya kolaborasi sejumlah pihak agar net zero emission 2060 dapat terwujud melalui skema pembiayaan berbasis ekonomi hijau. Nah, net zero emission Indonesia di tahun 2060 menjadi PR besar bagi berbagai pemangkuk kepentingan, seperti pemerintah, lalu pelaku usaha termasuk lembaga keuangan, dan tentunya masyarakat Indonesia. Untuk itu, langkah nyata harus dilakukan sesegera mungkin, sebab tidak hanya mampu mendorong perekonomi nasional di masa depan, ekonomi hijau dinilai dapat berkontribusi besar untuk menekan efek perubahan iklim di masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.